Intro Hai Pemirsa, coba ingat kapan terakhir kali Anda melakukan aktivitas fisik, kemarin, minggu lalu, atau bahkan Anda sudah lupa. Bisa jadi Anda merupakan salah satu dari ratusan penduduk dunia yang suka males bergerak atau dengan kata lain Anda menjalani gaya hidup sedentari. Nah berikut ini bahaya mager bagi kesehatan. Pertama, males gerak atau mager ternyata dapat menurunkan tingkat konsentrasi. Ketika Anda bekerja sambil duduk, tulang belakang tegang karena terlalu lama duduk atau melengkuk. Oleh karena itu, paru-paru Anda tak mendapatkan cukup ruang untuk mengembang cukup besar. Nah, kurangnya oksigen yang diterima otak bisa menyebabkan turunnya konsentrasi. Akibatnya, bekerja pun jadi tak fokus. Selanjutnya, males gerak dapat meningkatkan risiko struk dan serangan jantung. Studi yang dilakukan oleh Aerobic Research Center di Amerika Serikat menunjukkan bahwa aktivitas fisik mampu mengurangi risiko struk pada pria hingga 60%. Studi lain yang diterbitkan dalam Nurses Health Study menjabarkan bahwa wanita yang cukup bergerak atau beraktivitas fisik memiliki peluang terhindar dari struk dan serangan jantung hingga 50%. Maka dari itu, kurangilah bermalas-malasan dan mulai bergerak setidaknya 30 menit setiap hari. Selain itu, males gerak ternyata juga dapat memicu osteoporosis lho. Tubuh manusia sudah dirancang sedemikian rupa untuk terus bergerak secara aktif untuk bisa bertahan diri. Otot dan tulang harus dilatih setiap hari agar tetap sehat dan kuat. Nah, kebiasaan males gerak akan membuat Anda kehilangan masa otot dan kepadatan tulang. Kondisi ini nantinya berakibat pada osteoporosis. Selanjutnya, males gerak dapat membuat tubuh mengalami resistensi insulin. Jika Anda menghabiskan kira-kira 70% waktu Anda untuk mager-mageran, Anda berisiko resistensi insulin. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kadar gula dalam darah, sehingga peluang Anda terserang diabetes pun semakin tinggi. Apalagi saat mager-mageran, Anda sambil memakan camilan yang kurang sehat seperti minuman kemasan, es krim, coklat, dan makanan mengandung gula yang sangat tinggi. Nah, itu tadi beberapa hal berbahaya akibat males gerak. Yuk mulai sekarang rajin beraktivitas fisik, paling tidak 30 menit setiap harinya. Apalagi saat pandemi seperti ini, menjaga kondisi tubuh menjadi sangat penting. Terima kasih.